Kemudian yang kelima adalah Bagaimana pengurus mesjid itu memelihara tegaknya agama Bagaimana jamaahnya itu bisa menjadi orang-orang yang faqih yang dalam pemahaman agamanya dan menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam menegakkan agama Maka kita harus gerakkan masyarakat itu untuk menegakkan agama melalui masjid dan tegaknya agama itu yang pertama adalah dengan tegaknya sholat karena sholat itu tiang agama sholat itu tiangnya agama siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya Maka ketika saya jadi takmir masjid itu saya data dulu di kampung Joko Karyan itu ada 1.839 warga muslim yang mukalaf artinya yang sudah wajib sholat ternyata waktu itu yang belum sholat masih 816 orang maka di mesjid saya bentuk tim 17 karena sholat itu sehari semalam 17 ropa maka 17 orang ini bersama saya mengunjungi rumah-rumah kita ganti, kita bagi rumah-rumah warga yang belum sholat kita tawarkan kalau mau belajar sholat silakan Bapak Ibu memilih waktunya nanti dari mesjid datang membimbing sampai bisa sholat Masya Allah responnya sangat bagus mereka bahkan ada yang mengatakan Pak sudah lama lupa kami itu ingin sholat tapi enggak tahu di mana mau belajar sholat di mesjid tidak pernah ada pengumuman pembelajaran sholat setiap hari apa jam berapa ya juga banyak reklaman dibikir jalan kursus bahasa inggris kursus musik kursus matematika bimbingan belajar tapi tidak ada pelang yang menyatakan menerima kursus sholat jadi kalau orang mau sholat gimana mestinya di mesjid tapi mesjid sendiri tidak punya program untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang belum kira-kira kalau dibantul ini ada enggak muslim yang belum sholat ada ini wajibah mesjid tidak hanya meneriakkan khaya ala sholat tapi mengajak yang belum sholat untuk sholat karena itu akan memutus mata rantai orang yang tidak sholat suami yang tidak sholat begitu dia sholat anaknya sholat cucunya sholat buidnya cucunya buidnya ini yang kami prioritaskan jadi kami ini sepi karena ternyata karena ternyata masih banyak orang muslim yang belum sholat apalagi yang belum berjaman gerakan mensholatkan orang hidup ini kami lakukan nyolat kewong mati kami lakukan nyolat kewong mati kampang tapi nyolat kewong murid ibu saya nah ini yang kita ajak jadi kita tidak boleh membiarkan ada keluarga kita yang muslim yang sudah balik yang sudah mengkalah tidak sholat kita biarkan diperintahkan oleh Allah kita untuk mengajak mereka sholat maka sholat-sholat dan masjid hendaknya memperhatikan tangga-tangganya yang belum sholat mari kita ajak kalau memang perlu dibimbing dibimbing sholat yang kedua bagi yang sudah sholat digerakkan untuk sempurna sholatnya melalui sholat berjamaah di masjid karena kalau kita sholat berjamaah di masjid Allah akan melihat imamnya kalau imamnya khusyuk maka imam dan seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya ini artinya jamaah jadi pertanggung jawaban sholat tidak orang-orang tapi satu jamaah itu satu tanggung jawaban maka kalau imamnya khusyuk imam dan seluruh makmumnya itu oleh Allah dicatat khusyuk sholat dan yang beruntung adalah orang yang khusyuk bagaimana kalau imamnya tidak khusyuk Allah akan melihat apakah diantara makmumnya ada yang khusyuk kalau ada satu saja makmumnya yang khusyuk maka imam dan seluruh makmum itu dicatat khusyuk sholatnya kalau kita sendiri mau khusyuk susah tapi dalam jamaah insya Allah semakin banyak yang berjamaah semakin besar kemungkinan ada yang khusyuk sholatnya nah sekarang bagaimana kalau tidak khusyuk imamnya dan tidak satu pun makmumnya yang khusyuk Nabi mengatakan pahalanya dilipatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri nah ini sekurang-kurangnya keutamaan sholat berjamaah itu nilainya 27 derajat selamat menikmati